Halo semuanya, bersama saya Joe disini. Pada video kali ini, kita akan unboxing brand dari Swiss, yaitu Tissot. Tissot apa ini? Ikuti terus video kali ini. Oke, langsung saja kita akan unboxing dan review singkat jam tangan yang ada di depan saya saat ini. Langsung buka aja kotaknya. Oke, ini dia jam tangannya. Oke, nah seperti apa spesifikasinya langsung kita bahas sekarang. Ya, ini dia jam tangannya. Oke, langsung saja kita langsung review dengan singkat. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai jam tangan ini, mari kita bahas singkat dulu. Ini mengenai brandnya. Jadi, Tissot ini didirikan pada tahun 1853 oleh Charles Felician Tissot. Bersama putranya, yaitu Charles Emilis Tissot. Dileloh, di Swiss. Kemudian pada tahun 1930, Tissot bergabung dengan Omega dan mendirikan perusahaan holding bernama SSIH. Yang merupakan asosiasi pembuatan jam Swiss pertama. Lalu, pada saat industri jam menghadapi krisis, Tissot juga bergabung dengan SMH namanya dan membentuk perusahaan grup bernama The Swatch Group pada tahun 1998. Yang akhirnya hingga saat ini banyak brand jam tangan yang berada di bawah naungan mereka juga. Yang ada di tangan saya saat ini adalah versi jam tangan Diver dari Tissot. Kita bisa lihat di sini dari bezelnya. Ini adalah bezel Diver. Nah, ini adalah Tissot Seastar Thousand Power Matic 80. Kita bisa lihat di dahilnya di sini. Ini adalah Tissot Seastar. Oke. Nah, ini. Tissot Seastar Power Matic 80. Jadi, jam tangan ini menggabungkan style dan performa ke dalam desain yang ada pada Seastar ini. Dengan slogannya Tissot yaitu Innovators by Tradition, Tissot terus berkembang dan berinovasi menciptakan jam tangan berkualitas Swiss dan berteknologi tinggi. Jadi, durability dan build quality dari jam tangan ini sudah pastinya tidak perlu diragukan lagi tentunya. Selain ingin menciptakan jam tangan yang elegan dan fashionable serta original, sebagai sebuah jam tangan Diver tentu saja memiliki tampilan dengan fitur yang sangat mendukung. Jadi, kita lihat dari bentuk desainnya saja di sini sangat berkelas sekali. Untuk fitur dan spesifikasinya, kita mulai lihat dulu dari water resistance-nya sebagai sebuah jam tangan Diver, yaitu memiliki water resistance hingga 300 meter. Jadi, minimal standar dari jam tangan Diver itu biasanya 200 meter. Ini sudah memiliki water resistance hingga 300 meter. Dengan tentunya juga didukung dengan diving bezel, yaitu unidirectional rotating bezel. Jadi, bezel-nya hanya bisa diputar satu arah seperti ini. Oke, akan tetapi untuk strap-nya di sini masih menggunakan fabric synthetic strap, sehingga tentunya untuk kegiatan diving, kalian bisa menggantinya dengan strap rubber. Lalu, sebagai sebuah jam tangan Diver, tentunya fitur yang sangat penting juga yaitu adalah fitur Lume. Jadi, kita akan cek seberapa terangka luminous dari Tiso C-Star ini. Nah, untuk spesifikasi berikutnya, di sini dari tampilan fisiknya, yaitu memiliki diameter 43 mm. Jadi, ini adalah merupakan ukuran medium dari jam tangan. Ukuran 43 mm ini masih terbilang cocok digunakan untuk berbagai lengan, meskipun akan terlihat sedikit besar jika dipakai untuk pergelangan lengan kecil. Lalu, untuk ketebalannya sendiri yaitu 12,7 mm, jadi tidak begitu terlalu tebal. Untuk bahan dari case-nya, menggunakan stainless steel 316L. Jadi, stainless steel 316L ini dianggap sebagai sebuah stainless steel yang diklaim anti-alergi. Untuk kalian yang alergi terhadap steel, penggunaan stainless steel 316L pada jam tangan ini akan mengurangi resiko alergi pada lengan kita atau pada kulit kita khususnya. Kemudian, untuk glass-nya, di sini sudah menggunakan sapphire glass with anti-reflective coating. Jadi, ini sudah sapphire yang tentunya sudah tambah red. Pada bezel-nya, terlihat di sini bezel-nya sangat keren sekali dengan aksen hitam dan silver membuatnya sangat terlihat elegan. Di sini, untuk bahan dari bezel-nya terbuat dari ceramic yang tentunya akan membuat jam tangan ini atau bezel-nya akan semakin kuat dan tahan lama. Kemudian, beralih ke movement-nya. Oke, kita bisa melihat pergerakan movement dari back case jam tangan ini. Di sini, untuk movement-nya yaitu menggunakan automatic movement Powermatic 80 yang memiliki power reserve yang mampu bertahan hingga 80 jam. Jadi, dengan 80 jam power reserve yang tentunya sudah lebih dari 3 hari, Jika kita menggunakan jam tangan ini untuk ke kantor hingga hari Jumat dan tidak menggunakan jam tangan pada weekend yaitu Sabtu dan Minggu, pada hari Seninnya, jam tangan ini masih tetap berfungsi sehingga tentunya akan mengurangi resiko kita terburu-buru ketika harus men-setting jam tangan ini. Kemudian, yang tentunya menjadi faktor penting juga dari sebuah jam tangan untuk diketahui yaitu adalah lug-nya. Lug-nya menjadi sangat penting agar kita gampang untuk mencari atau mengganti strap dari jam tangan. Ukuran lug juga akan memberikan kesan jam tangan ini terlalu panjang kah di lengan kita atau tidak. Jadi, untuk lug-nya sendiri yaitu 21 mm, kemudian panjang lug-nya yaitu 43 mm atau 4,3 cm. Jadi, ini akan menjadi lebar pergelangan di lengan kita seperti ini. Oke, sekian video unboxing kali ini. Untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan ini, bisa langsung cek link di kolom deskripsi di bawah untuk langsung menuju ke website kita di jamtangan.com. Saya Joe di sini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.